Polisi Malaysia sedang memburu delapan tersangka terkait pembunuhan seorang pria warga negara Indonesia, WNI. Jasad korban ditemukan di Tangki Limbah di Kuala Kangsar pada tanggal 14 Mei. Kepala Polisi Perak Mohyusri Hasan Basri mengatakan para tersangka juga warga negara Indonesia dan merupakan teman serumah korban. Senin lalu, bernama melaporkan Kepala Polisi Kuala Kangsar Omar Bahtiar Yaakob mengatakan bahwa mayat itu ditemukan sekitar pukul 12.20 pagi di sebuah tangki limbah yang terletak di belakang sebuah rumah. Korban, seorang pria yang diakini berusia sekitar 40 tahun, bertelanjang dada dan mengenakan sarung. Dia menambahkan, hasil otopsi di rumah sakit Raja Permaisuri Bainun di Ipoh mengungkapkan korban meninggal karena luka di kepala akibat benturan benda tumpul. Saat itu, Omar mengatakan polisi sedang mencari pasangan suami istri yang merupakan teman serumah korban, tetapi mereka telah kabur. Sampai saat ini, belum jelas apa yang menyebabkan kematian pria Indonesia tersebut dan motif pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!